Ada yang menarik dari Dubai nih, bukan tentang Bruce Khalifa atau Hotel Mewah Underwaternya, melainkan tentang Pangeran Sehamdan atau Pangeran Faza, si putra makota yang masih single dan menarik perhatian banyak orang. Berikut beberapa fakta tentang Pangeran Faza Yang pertama, pewaris tahta Dubai. Sehamdan adalah anak dari kedua dari 13 bersaudara. Sebenarnya dia memiliki kakak yang harusnya jadi putra makota, tapi saudara tertuanya meninggal karena serangan jantung. Jadi tahta kerajaan Dubai bakal turun dari ayahnya Seham Mohammed bin Rashid al-Maktum ke Sehamdan atau Pangeran Faza. Sebagai pewaris petahta, Pangeran Sehamdan aktif berperan di pemerintahan Dubai, seperti jadi bagian dari Dubai Executive Council, Dubai Sport Council, dan Dubai Autism Center. Dia juga mengegas smart government untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan masyarakat. Yang kedua, sekolah di tempat yang sama dengan Pangeran Inggris. Pangeran di Dubai ini pernah menempuh pendidikan di Russian School for Boys and the Dubai School of Government. Setelah itu dia melanjut sekolah di Sunboot Military Academy di United Kingdom. Dulunya Pangeran Limon dan Pangeran Hari juga pernah sekolah di sini. Faza lulus dari sekolah militer di tahun 2001. Selanjutnya dia belajar lagi di London School of Economics dan mengambil beberapa kursus di bidang ekonomi. Yang ketiga, hobi traveling. Kalau kamu suka buka akun listriknya Faza 3, Pangeran ini terlihat sering banget traveling. Mulai dari negara-negara Eropa, Amerika, dan berbagai tempat lain di belahan dunia. Setiap traveling, dia juga sering menjajal olahraga ekstrim yang memacu adrenalin. Seperti terjum lebas di pesawat, berenang bareng gajah, sampai trekking di daratan glasier yang panu es. Selain hobi jalan, Pangeran ini juga menyukai fotografi. Bahkan dia meneritakan Hamdan International Photography Award sejak 2011. Total hadiah yang diberikan sebanyak 120 ribu dolar untuk para pemenangnya. Yang keempat, doyan olahraga. Faza pernah mendapat gold medal dalam lomba pacuan koda sejauh 160 km yang diikuti 227 riders dari 41 negara. Pangeran ini juga suka banget ke freeding alias menyalam tanpa bantuan alat scuba diving. Faza juga berupaya menghidupkan lagi olahraga tua yang jadi budaya negara Arab yaitu Falconry. Olahraga ini memanfaatkan burung pemangsa buat berburu hewan. Selain menghidupkan olahraganya, Pangeran ini mengajak orang-orang buat ikut melestarkan burung pemangsa seperti elang.